Baiklah saudara-saudara sedama, pada Jumat siang ini tema kita adalah mengenai Baisajaya Guru, Guru Buddha. Mengenai Baisajaya Buddha, untuk lebih lengkapnya mari kita dengarkan pemaparannya dari Suhu Neng Siu. Kepada Suhu kami persilakan. Ya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Sakyamuni Budaya, Namo Syao Chayen Soya Soko, Namo Syao Chayen Soya Soko, Namo Syao Chayen Soya Soko. Sampai siang semuanya, Amitavu. Amitavu. Ya, pada hari ini topiknya tentunya kalau kita mengenal Buddha yang sekarang dikenal banyak orang di tiga masa ya. Di sebelah barat, sebelah saat ini, yaitu di bumi kita sekarang, dunia sahak, dan dunia yang berada di sebelah timur. Ini dibilangnya Sanchun Phu, yang terkenal. Yaitu Amitavu, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Baisajaya. Jadi, karena di Mahayan ini lebih ngetopnya tiga sekawan gitu ya bahasanya. Kalau hidup, belajarlah dengan Sakyamuni Buddha. Kalau sedang sakit, sedang koma, atau sedang galau, atau jatuh miskin, atau dalam kesulitan, apapun, larilah ke timur. Ke barat, di sana ada Baisajaya Guru Buddha. Yang jelek, pengen ganteng, yang pengen badannya bagus, yang tubuhnya ingin sehat, bacalah mantra Baisajaya Guru Buddha. Nanti kalau sudah meninggal, baru kenalnya Amitavu Buddha. Lalu ingin dekat lahirnya di Amitavu Buddha. Jadi, orang-orang tadi bicara tentang pikiran, banyak maunya. Maka agama Buddha melengkapi maunya manusia. Apalagi orang Tionghoa, maunya untung terus, sehat terus, bahagia terus, panjang umur, rejeki banyak. Maka segalanya hidup pengennya happy, pengennya bahagia, meninggal pengennya tenang, terlahir di alam yang baik. Maka di Mahayana, dijawabannya, kalau Anda mau hidupnya makmur, hidupnya tenang, hidupnya sehat, berkecukupan, ternyata ada Buddha memiliki 12 tekad yang masih belum pariniwana dalam satu klaster ini. Ya, jaraknya sangat jauh sekali, yaitu Buddha Baisajaya Guru Buddha. Ini adalah Buddha yang punya tekad tentang kesehatan, tekad tentang kebahagiaan dan kemakmuran. Nah, nanti bagaimana tanah sucinya? Tanah sucinya itu terdiri dari Lazuardi atau terdiri dari kristal. Jadi yang suka kristal, yang suka tubuhnya terang, bercahaya, transparan, silakan Anda memuja Baisajaya Guru Buddha. Nah, setelah manusia belajar dalam kehidupannya dengan dhamma yang diajarkan oleh Sakyamulibuddha, maka kita mengenal lebih dalam lagi bagaimana untuk mencapai keadaan batin yang terbebas. Terus, kalau dalam kehidupan ini kita takut, kita cemas, bagaimana nanti ke depannya saya bisa berhasil atau tidak? Oh ya, kita semasa hidup juga bisa mengenal Amitabha Buddha, melafalkan mantra-nya, melafalkan sutra-nya. Nah, sehingga nanti setelah meninggal, kita bisa terlahir di Amitabha Buddha untuk mencapai kebudayaan di sana. Jadi jawabannya ada dan jelas. Masing-masing orang nanti bertanya, di Terawada nggak ada? Ya memang tidak ada, dalam alajaran Terawada. Ini hanya ada di ajaran Mahayana dan Tantrayana. Nah, sehingga apapun itu, kita perlu belajar. Kalau memang Anda yakin, silakan. Nggak yakin juga tidak apa-apa. Tidak ada paksaan dan memang tidak ada satu bentuk keyakinan Anda harus memuja Baisaja Guru Buddha atau Amitabha Buddha. Nah, pada saat ini untuk menambah wawasan, pengetahuan, maka saya akan membaparkan sebagian dari sutra Baisaja Guru Buddha. Karena waktu itu terbatas, maka kita akan melihat dulu tekadnya. Ada 12 tekad daripada Baisaja Guru Buddha. Nah, Baisaja Guru Buddha ini adalah tata-gata Raja Percahaya, Lazuardi, Raja Guru Penyembuhan. Sehingga Baisaja itu adalah penyembuhan sutra. Nah, kalau Anda profesinya sebagai dokter, atau sebagai seorang tabir, atau sebagai menyembuhkan. Jadi Anda harus punya latar belakang pengetahuan tentang Baisaja Guru Buddha. Kenapa? Ada satu Buddha yang sangat amat luar biasa dan mempunyai tekad. Siapa yang sakit, dia akan menyembuhkan. Siapa yang menderita, dia akan memberikan kebahagiaannya. Ajaran ini diajarkan oleh Buddha Sakyamunai sendiri ketika berada di Waisali. Dan khotbah kepada Manjusri Bodhisattva. Bersama dengan 8.000 orang bikku. Dan para 36.000 Bodhisattva besar. Dan yang ada yang hadir oleh khotbah ini, yaitu para raja, menteri, dewa, naga, yaksa, dan makhluk-makhluk yang mengelilingi Buddha. Dan saat itu, Manjusri memiliki kekuatan kebijaksanaan yang sangat tinggi. Bahwa saat itu, Manjusri menyapa dengan tulus. Aku memohon agar engkau membabarkan tentang bagaimana sih bentuk dan kanai geragaman nama-nama Buddha. Tentang pahala mereka mencapai kebudayaan. Dan iklar apa yang mereka tekadkan sehingga mereka bisa menjadi manusia besar yang bisa memiliki tanah sucinya. Dan waktu jalan, menapaki jalan Bodhisattva, iklar apa yang mereka katakan. Agar semua yang mendengar ini bisa dibersihkan dari rintangan karma buruknya. Dan bisa menyaksikan kekuatan daripada sebuah adi tanah atau tekad. Bagaimana untuk menjadi Buddha. Lalu dia berkata, Buddha berkata pada Manjus. Hai pemuda Kumara, bagus-bagus. Manjusri disebabkan oleh ulas asimu yang besar. Engkau telah memohon agar aku membabarkan nama Buddha dan pahala dari iklar agung mereka. Untuk merengut, eh untuk, bagaimana untuk membebaskan ikatan karma yang memberikan kedamaian dan kegembiraan pada semua makhluk di zaman ajaran yang menurun ini. Dengarkan baik-baik apa yang akan kuberitahukan. Manjusri mengatakan silahkan di bawah. Lalu Sam Buddha berkata, Jika engkau pergi ke arah timur, melewati tanah Buddha, sebanyak engkau akan menemukan satu negeri di sungai. Engkau, artinya apa? Banyak sekali. Dulu kalau kita baca kitab suci, kita nggak ngerti putiran pasir di sungai Gangga. Kenapa? Soal di bulung kita mencari semesta. Kita melihat banyaknya galaksi. Kita melihat juga di alam semesta ini. Jangankan kita satu bumi, satu tata surya. Dan Buddha katakan, ada seribu tata surya kecil, ada seribu tata surya besar, ada seribu tata surya, eh sedang dulu ya, sedang dan besar. Sehingga lingkupan ini sangat luas sekali. Dan ketika Buddha membabarkan tata surya itu, kluster semesta ini, seperti putiran pasir sungai Gangga. Sekarang kita baru tahu, setelah kita melihat YouTube, alam semesta ternyata luas sekali. Jadi jangan pernah berpikir hanya satu tata surya. Banyak galaksi lain membentuk satu kluster. Satu kluster, ada kluster lain. Jadi dengan mengerti konsep semesta ini, dikatakan oleh Buddha, bahwa kalau engkau pergi ke arah timur, mengikuti arah Buddha yang banyaknya, 10 kali jumlah putiran pasir sungai Gangga. Maka engkau akan melihat dan menemukan satu yang disebut dengan Lazuardi Murni, Tanah Suci Lazuardi Murni. Yang membuka budayanya dikenal sebagai Lazuardi, Buddha penyembuhan, arahat, yang telah menjawab perenangan sempurna, yang memiliki pandangan dan harus segenap dunia, makhluk yang tidak bandingnya, penjenak, hapsu, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimulakan. Ini adalah setiap Buddha menyebut Buddha-Buddha lain dengan gambaran yang kita kenal dengan parita Buddha Nusati, perenungan terhadap Buddha. Sepuluh keagungan ciri-ciri khas dari seorang Buddha. Pasti sama, ya. Ini kalahkan. Kamiya Sambodi, Wijacarana, Sampano, Sugato, Lokawidu, Anuttara, Prisadama, Segati, ya. Sata Dewa Manusanang, Buddha Lokananta, ya. Bagawan. Nah, inilah yang diberikan pujian kepada Buddha baik saja. Manjus, waktu yang Buddha Tata Gata Lazuardi ini, guru penyembuhan ini, pertama kalinya menapaki jalan. Bodhisattva. Membuat satu tekad yang sangat besar, mempunyai iklar yang sangat besar, nah iklarnya apa? Jadi kalau dalam bodhis itu, kalau mau menjadi bodhisattva, punya tekad itu jangan tanggung-tanggung. Kalau kita punya niat tanggung-tanggung, maka itu belum akan ada apa-apanya. Jadi kalau kita katakan, kalau kita punya tekad yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, maka itulah baru jadi bodhisattva. Misalnya kayak awal lo kita soal, punya tekadnya. Kalau manusia masih memiliki penderitaan, saya tidak akan jadi Buddha. Mau sampai kapan beliau akan jadi Buddha? Tanya-tanya begitu. Manusia masih ditekupi oleh penderitaan. Terus kalau seandainya neraka belum kosong, saya tidak akan jadi Buddha. Itu Siti Garbo Bodhisattva, Ticang Mampusat. Mau sampai kapan neraka kosong? Kosong. Suaranya putus-putus ya, Ticang Mampusat. Suaranya putus-putus ya. Suara putus-putus ya. Iya, Ticang Mampusat. Oke, coba. Oke, jadi dari 12 tekad ini, iklar agung yang pertama atau tekad yang pertama adalah Aku beriklar, apabila aku mencapai penerangan sempurna yang tak tertandingi atau anutara sama bodhi, di masa yang akan datang, maka akan ada satu cahaya gemilang yang memancat dari tubuhku. Jadi semua Buddha itu punya cahaya. Untuk menerangi dengan negeri yang tak terhingga, tak terhitung, dan tak terbatas. Tubuh ini akan dihiasi oleh 32 tanda manusia unggul dan 80 tanda tambahan. Jadi untuk memiliki tubuh Buddha, seorang bodhisattva di tahap awal harus punya tekad dulu untuk menjadi sama seperti sama seorang Buddha. Aku akan berusaha agar semua makhluk hidup menyerupai waiku secara keseluruhan. Ini adalah tekadnya dari sebuah bodhisattva, baik saja guru, yang bertekad semua makhluk yang lahir di negerinya akan memiliki wajah yang sama, yaitu wajah yang memiliki tanda-tanda kebudahan. Ini adalah satu hal yang kayaknya, masa sih begitu ya. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang penelitian, seperti di United Flying Object ya, yang berdasarkan jejak-jejaknya, kita lihat, ada satu-satu yang lain yang sudah canggih. Ternyata manusianya kok merupanya mirip semua, begitu. Nah, nggak ada penampakan yang jelas. Terus kalau kita avatar, lihat avatar, film-film, kok manusia blue semua, biru semua, gitu kan. Nah, kalau Anda lihat patung Buddha-bis saja guru Buddha juga, buddhahnya dia biru. Tapi sebenarnya ini seperti kristal, yang berasual, yang biru itu. Jadi kita lihat, ya mudah-mudah begitu. Bentuk aslinya kayak apa, saya belum nyampe ke sana, jadi nggak usah tanya lagi sih. Nah, gimana? Yang jelas, beliau bertekad. Siapapun yang lahir di sana, wajahnya akan sesama. Demikian dengan Amitabha Buddha juga sama. Kalau kita lahir ke sana, tidak ada jelek, tidak ada cakep, semuanya akan sama, gitu. Mungkin wajah yang ceria, atau wajah yang cerah. Demikian juga dengan alam Abbasara. Itu alam Abbasara, alam Rahma. Semuanya hanya diliputi cahaya. Kalau kita lihat dari sini, ya seperti komet. Nah, kalau kita lihat sana adalah Rahma atau mahluk yang bercahaya semua. Dan semuanya sama, saling silau atau saling cahaya. Ya, nggak usah dibahas lah ya. Nah, ini kita nanti bikin film. Jika agung yang kedua, Jika agung yang kedua, aku bertekad. Apabila mencapai penahan mas yang akan datang, tubuhku akan bagaikan lazuardi. Bagaikan, tadi, kristal. Ya, tubuhku akan bagaikan lazuardi, bagian dalam dan luar. Bersinar dan bercahaya dengan kemurnian yang tajam dan tak bernoda. Cahaya dari tubuhku ini akan benar-benar memberi manfaat yang menakjubkan. Jadi, tekad kan boleh apa aja ya. Boleh bisa berbuat tekad sesuai dengan pikiran dia, ingin menciptakan apa. Satu orang berahma aja bisa menciptakan apapun dengan pikirannya. Apalagi seorang Buddha, kan, sebetulnya. Nah, negeriku akan menjadi tempat-tempat kediaman yang unggul dan hening. Dan hening ya, maksudnya. Negerinya nggak bakalan ada orang yang banyak berisik, bacot. Di negerinya semua akan hening. Ini ciri khasnya. Walaupun orang banyak, tetapi mereka masing-masing melatih diri. Dan di negeriku ini akan hening. Kediaman tempat unggul yang hening. Dia tidak menginginkan banyak keributan. Sama seperti kalau kita pergi ke biara besar. Apalagi pergi ke monastik ya. Orang banyak loh di dalam situ ribuan. Baru kelihatan kalau jam makan. Nah, kayak di Pocosan atau Pocosan. Kalau Pocosan masih banyak orang hilir mudik lah. Tapi kalau di Pocosan atau kita pergi ke Lungchense, wihara begitu besar. Orangnya banyak. Akan keluarnya pas jam makan. Tapi kalau di luar jam makan, hening, seping, nggak ada orang. Dan kita pergi ke tempat manapun, semua bekerja dengan tenang. Tidak ada yang ribut, nggak ada yang ngobrol. Jadi sama, melatih diri itu ya. Nah, tanah suci baik saja guru Buddha. Kalau Anda biasa bawel, ngobrol, dan terlahir di sana, pasti menderita ya. Karena apa? Diajarin hening, silence. Noble silence. Nah, ini udah ciri khasnya. Jadi tanah suci ini jangan berharap ada hirup piku. Tapi semua hening. Apalagi jam makan. Jam makan kalau kita lihat di semua monastik besar, orang-orang rame makan di ruang makan. Tapi nggak ada yang ngobrol. Hening. Bahkan sampai mangkok dan sumpit pun tidak terdengar. Karena memang tidak boleh bersentuhan. Terangnya, cahayanya, tanah sucinya terangnya tanpa batas. Seperti menunjukkan sanar matahari dan remulan. Aku akan menunjukkan pajar kepada semua makhluk hidup yang tertutup seluruhnya dari kegelapan. Agar mereka bisa bertindak sesuai dengan jalan yang mereka sukai. Jadi ini adalah cahaya Buddha Laswadi. Bisa cahayanya teduh, bisa cahayanya terang. Tentunya tidak panas. Ikrah Agung ketiga. Aku baru ikrah, apabila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang, dengan kebijaksanaan dan caraku yang tak terhingga dan terbatas, aku akan mengusahkan agar semua makhluk itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka perlukah? Sehingga mereka tidak akan mengalami kekurangan. Nah, di keraguan yang ketiga ini, bicara tentang mulai masuk ke dalam keadaan ekonomi. Tidak kurang secara kebutuhan itu. Tadi ditanyakan tentang pikiran. Kenapa pikiran kita ini selalu rasanya kurang? Pengen ini, pengen itu. Banyak sekali. Jadi Doraemon, banyak maunya. Nah, sehingga kalau kita memikirkan tentang ini, Buddha akan membuat mereka terpenuhi dulu keinginannya. Kita penuhi dulu secara lanjar ekonomi. Dan kalau sudah telah hidup di Tanah Suci, kan sudah tidak butuh lagi. Tapi secara di dunia, orang butuh. Jadi kenapa penyebab kejahatan? Kelaparan. Ya kan? Itu jawaban. Butuhi dulu kebutuhan makhluk hidup. Baru nanti kita bisa mengajar. Malah Sakyamuni Buddha juga ketika ada seorang tua yang datang ke wihara, pengembala, dia kelaparan, Ananda siapkan makanan untuknya. Kenapa? Ketika dia sudah makan, baru dengerin Dharma. Maka itu akan masuk. Dibanding dia mendengarkan Dharma dalam keadaan kroncok. Nah, inilah caranya Buddha. Rasuladi juga memberi mereka kemakmuran dulu secara kebutuhan hidup. Baru nanti akan mengikuti beliau. Nah, iklan agung keempat. Iklan agung keempat adalah bila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang, bila ada makhluk-makhluk yang menempuh jalan menyimpang. Jalan menyimpang itu sietak. Sietak, jalan yang minggir. Dan jalan lain. Aku akan membimbing mereka kembali ke jalan penerangan. Jika ada yang menjadi pengikut jalan sawahkah atau pajakabuda, mereka nanti pasti suatu saat, juga waktunya tiba, mereka tetap akan mengalami jalan kebudahan. Karena banyak yang berpikir bahwa jalan Sarawakabuda sudah cukup. Jalan Prajika Buddha sudah cukup. Ternyata kalau di Mayana kan, perjalanannya hanya sementara. Memang sudah mencapai arahat, tapi masih to be continued kalau mau. Mau nggak mau, nanti pada saatnya semuanya akan menjadi sama-sama Buddha. Cuma karena orang berpikir tentang life, space, and time. Jadi, kayaknya panjang banget, dan waktunya lama banget. Jadi, orang berpikir kalau sudah sampai titik aman yang lebih cukup, padahal sesungguhnya masih to be continued. Ikral agung kelima. Aku berikir apabila ada mencapai penerangan sempurna di masa akan datang, jika ada makhluk yang tidak terhingga dan terbatas, yang mengembangkan dan praktek ajaran murni dari semua para Buddha, maka aku mengusahkan agar mereka semua dapat menjalankan dengan baik. Tiga sila murni, yaitu tidak melakukan perbuatan yang tercelah, berbuat dengan benar, dan berusaha memberi manfaat pada semua makhluk. Jadi, ini tiga sila, ini tiga tekad sebenarnya ya. Jantuan ICE, yang melihat nggak nih, setiap dicukur kita jadi biksu itu harus dipunyai tiga tekad ini. Atau di tangan kalau bodhisattva. Saya berpotong, memotong segala macam kejahatan. Saya bertekad menambah kebajikan. Dan saya bertekad menolong semua makhluk. Ini tiga tekad. Ini bisa dibilang tiga sila murni. Mereka yang menghujat dan melanggar sesudah menengah namaku, merenung dan memujianya dengan tulus, akan memeroleh kembali kemurnian dan tidak akan jatuh dalam kehidupan yang dikutihkan. Ini ikal agung kelima. Yang keenam, jika ada makhluk yang badannya tidak sempurna, nah ini sudah masuk tentang fisik, fisikal ya. Jika ada badannya tidak sempurna, organnya cacat, jelek, bodoh, tuli, bisu, lumpuh, pingcang. Jadi kalau kita lihat di kitab orang lain, ada kitab tetangga, bahwa ada satu bodhisattwa yang kita bilang bodhisattwa. Dia bisa membangkitkan orang yang lumpuh, bisa membuat orang yang buta melihat, yang tuli, mendengar, yang bisu, bicara. Ternyata ini sudah ada dari zaman ribuan tahun yang lalu. ketika Buddha berbicara tentang kutubah Buddha ini. Ada satu Buddha, baik saja guru Buddha, punya tekat. Kalau ada makhluk yang indranya jelek, buta, disulung, pupin, cambongkok, sakit leprat, kejang, dan gila, atau dihinggapi banyak penyakit lain yang menaun, yang sulit disembuhkan, maka apabila mereka mendengar namaku, menyebut, merenungkan dengan tulus, mereka akan memperoleh rupa yang bagus, kecerdasan, dan organ mereka akan disempurnakan. Tentunya zaman dulu ya, banyak kesaktian yang kita bisa lihat. Kalau zaman sekarang kan sudah zaman kemenerosotan. Ah, ini dongeng. Ah, ini nggak mungkin. Ah, ini impossible. Tapi kalau kita lihat lagi, secara harfiahnya atau secara maknanya, kan tadi saya di awal sudah katakan, semua dokter yang mempunyai tekat untuk menolong makhluk lain, atau tabib, atau apapun itu, dia harus menyontoh dan mengikuti Baiz Saja Guru Buddha. Maka tekatnya Baiz Saja Guru Buddha ini adalah menjadi tekatnya semua dokter di dunia. Termasuk insan seci. Kalau Anda gabung ke dalam seci, maka ada satu tekat dari para dokter itu adalah menjadikan dirinya menjadi bodhisattva Baiz Saja atau beriklar seperti Baiz Saja Guru Buddha. Yaitu tidak pernah menolak pasien dan soal kalau akan menyembuhkan, menyempurnakan, memperbaiki, dan mengobati. Jadi tekat ini pasti akan dijalani oleh semua dokter di dunia. Jadi artinya kalau kita Baiz Saja Guru Buddha, jangan berpikir ada satu Buddha yang akan menyembuhkan kita. Tapi ketika kita berkunjung ke rumah sakit atau ke dokter dan kita lihat itu adalah Baiz Saja Guru Buddha yang bisa menyembuhkan kita. Selain kita sendiri punya keyakinan yang teguh tentang Baiz Saja Guru Buddha. maka semua kornea mata bisa dibenarin. Yang tulis, yang pendengarannya kurang mungkin bisa dikasih alat bantu dengar. Atau yang bisuk mulai bisa dikasih bagaimana biar bisa dengan isyarat atau apa sehingga bisa berkomunikasi. Tapi yang jelas kalau setelah meninggal mereka akan lahir lagi di dunia ini ataupun di dunia lainnya mereka yang menguji Baiz Saja Guru Buddha akan terlahir dengan harma yang sangat baik. Kenapa? Karena manfaat dari Nienfo, manfaat dari mengulang nama Buddha, manfaat dari kekat, ini ada dan luar biasa. Dan ada satu film atau buku yang ditulis oleh Singin Tase Tentang Ilin Ilin Kose Judulnya Atau apa gitu ya Nah ini adalah satu novel yang paling sukses ditulis oleh Singin Tase novel ini sangat menyentuh pada tahun 80-an atau 80-an ya itu ketika novel ini Wah semua orang baca dan semua berpikir bahwa Ilin Kose ini jadi Ilin Kose adalah sebuah penasihat raja dan kaligrafi sangat bagus wajahnya sangat putri Nah dulunya past life-nya Ilin Kose ini adalah seorang biksu yang buruk memang bagus ternyata itu adalah pupukan dari maksudnya memang penoblari kehidupan ini langsung jago jadi dulunya juga memang putri sehingga putri nya bertekad ini pasti ada seorang yang ganteng ya bosanti suhu kayaknya kelempar dari jum sinyalnya kayaknya bermasalah ya teman-teman kita tunggu bentar ya tunggu bentar sama mungkin informasi bisa disampaikan yang yang mau berdana untuk suhu nanti bisa ditransfer sampai hari ini kita tunggu ini dana paramita ya dana paramita nanti akan ditulis di chat aja terus untuk nah ini udah masuk mic-nya belum nyala suhu mic-nya belum nyala ya signalnya hilang lanjut ya nah jadi tadi tentang kisah Ilin Kose ternyata dari pas life mukanya buruk rupa dan kehidupan sekarang dia punya tekad untuk terlahir baik sehingga pada saat dia membuat kesedihan karena ada permaisuri yang melihat tubuhnya sangat buruk sesuai tidak dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Ilin hidupan datang saya akan menjadi lebih baik kalau Ilin Kose yang gantung tubuhnya seperti baik saja guru budak dikira agung ketujuh aku berikir apabila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang ada makhluk yang menderita sakit atau tertindas tidak punya tempat untuk melindung dan kediaman tidak mendapatkan dokter maupun obat tanpa saudara melarat dan berat penderitanya setelah nama aku terdengar disebut oleh mereka maka semua penyakit disembuhkan dan merasakan ketentaman ketentaman nah baik saja guru budak ini sudah mulai masuk tentang keadaan sesungguhnya dari kegiatan yang kita kenal dengan semangat sosial bakso bakti sosial dan semangat bagaimana manusia ini bisa mewujudkan tekadnya baik saja guru budak jadi sekali lagi kalau kita mau mempunyai tekad mempunyai tekad menjadi budak tentunya kita juga harus memiliki realitanya seperti apa di masyarakat apa yang saya bisa bantu untuk masyarakat nah Buddha saat ini melihat kesulitan daripada masyarakat di bidang ekonomi di bidang kesejahtera jadi tekad ini setelah kembali lagi ini adalah tekadnya Buddha baik saja guru budak bagi umat umat yang membaca sutra ini yang melihat ikrar ini melihat ikrar ini maka kita harusnya tersentuh dengan ikrar daripada baik saja guru budak ini dan kita mewujudkan supaya kita juga bisa menjalani dalam hidup ini apa yang dijalani oleh beliau maka aksi bakti sosial bedah rumah atau apapun termasuk membuat kesehatan ini harus kita jalani oke lalu kemudian ke delapan pikiran ikrar agung ke delapan aku berdekat apabila ini soal wanita tadi sudah tentang ekonomi sosial sekarang tentang wanita jadi menteri pedaya wanita lalu ada wanita yang mengalami penderitaan dalam ratusan kelahiran dan kesengsaraan yang dialami oleh setiap wanita dalam kelahirannya dalam kehidupannya dan udah kapok tidak mau terlahir sebagai wanita lagi maka bila perempuan ini dengan namaku menyebut dan menungkannya semua akan memiliki fisik laki-laki dan mempunyai ciri-ciri khas yang bagus dan baik dalam kelahiran yang akan datang dan yakinlah dengan kekuatan daripada kekuatan mereka sendiri akan mudah mencapai penerangan sempurna di kemudian kenapa karena sang Buddha siapapun Buddha akan berkata mau mencapai buddhaan harus dengan fisik dan tubuh laki-laki tetapi bukan berarti wanita selalu direndahkan atau wanita dalam keadaan yang berbelakang tidak tapi memang kenyataannya kita lihat di semua negara di semua negara di semua agama bahkan derajat wanita memang selalu nomor terakhir setelah laki-laki fasilitas wanita selalu dimiliki sekian dari fasilitas laki-laki zaman sekarang sudah zaman emansipasi tentunya tapi ini sudah dimulai dari zaman Buddha ketika Majapati Gotami mengatakan ingin menjadi dipiku Buddha saja tidak langsung menjawab nunggu sampai Ananda memohon tiga kali jadi akhirnya Buddha pun menjawab karena pada dasarnya pilar dasar kehidupan sangga itu ada empat biksu biksuni samanera biksu biksuni upasaka upasika samanera samanera itu bahkan tidak masuk jadi pilar fondasi agama Buddha ini biksu biksuni upasaka upasika kalau biksuni sudah hilang di dunia dan sekarang banyak yang masih konservatif atau otodok menentang adanya biksuni di dunia untuk bangkit kembali maka Anda kebayang cuma tiga fondasi kurang satu kuat enggak agama Buddha tentu enggak nah untungnya Mahayana masih empat Mahayana tidak pernah putus biksuni yang ada saat ini termasuk yang di seluruh dunia ini masih dari jamannya sanggamita jadi ini tidak terputus maka kemudian ketika ada aliansi pokoangsan mengundang semuanya terawada tantra untuk membuka upah sampada buat wanita di India tahun 98 baru di biksuni itu di di biksuni jadi biksuni kan yang sama dari Mahayana biksuni Mahayana memberikan sila yang sama kepada calon samaneri yang akan menjadi biksuni terawada dan diangkat kembali oleh biksuni terawada yang sudah komit untuk menjaga keempat pilar ini maka biksuni di internasional sudah terbentuk walaupun masih pro dan kontra tapi intinya ada usaha untuk kembali menyeimbangkan agama buddha sehingga tidak pincak nah ini adalah kesetaraan yang diberikan oleh buddha baik saja guru buddha tanpa wanita mungkin dunia ini tidak akan berjalan dengan baik kita kenal wanita walaupun memiliki kendala kondisi apapun tetapi kelebihan dari wanita coba bayangin dari semua kondisi di dunia orang yang paling kuat di dunia ini siapa? wanita dia sebagai ibu pagi-pagi udah belanja pagi-pagi udah masak pagi-pagi udah ngurusin anak setelah itu dia harus ngurusin rumah udah ngurusin rumah udah capek malam masih ngurusin suami bayangin kondisi yang sangat luar biasa kalau sekarang ibu-ibu bekerja juga sama dia pagi bekerja ngurusin anak dulu setelah pulang kerja ngurusin rumah dulu masih ngurusin suami lagi tetap wanita ini punya kekuatan yang luar biasa ketika laki-laki diminta untuk menggantikan peranan perempuan di rumah kewalahan biasanya kan begitu jadi kita lihat sosok ibu memang sosok luar biasa apalagi mengandung apalagi melahirkan itu adalah perjuangan seorang wanita maka kalau yang udah bosan banget menjadi wanita yaudah silahkan bertekad menjadi laki-laki tapi kalau kita lihat di agama Buddha bodhisattva yang tubuhnya seperti wanita tapi semua bodhisattva itu laki-laki bahkan tidak ada gender tapi yang tubuhnya wanita awal kita suara kenapa cinta kasih seorang ibu itu tidak akan mengalahkan cinta kasih yang lain sehingga seseorang wanita akan selalu tampil ke depan saya mau jadi laki-laki sudah bosan sampai wanita wanita kelemahan tapi dia punya kelebihan yang disuruh Indonesia saat ini jumlah terbanyak tentunya wanita orang yang ke wihara itu banyak ada jarang banget wihara yang balance laki-lakinya jadi sampai ada pepatah begini jangan takut lalu ke surga nanti kita disana satu laki-laki akan ditemani 72 bidadari ada konsep sampai seperti itu kenapa? karena kaum wanita yang akan banyak lahir lagi nanti di tempat yang lebih baik karena kaum prianya cuma nganterin istrinya sampai ke wihara lalu gak tahu kemana gak turun gak kebaktian maka kaum wanita akan lebih banyak aku kesembilan sekarang iklan aku kesembilan karena waktu kita terbatas bila aku mencapai penerangan di masa yang akan datang aku akan berusaha agar semua makhluk hidup terlepas dari jaring marah ini udah membahas tentang keadaan marah marah itu bisa kita lihat belenggu yang muncul dari luar marah putar dewa yang ada di surga tingkat ke-6 marah itu penghuni surga kalau dikatakan kenapa marah menggoda karena dia tidak mau ada yang lebih naik lebih daripada dia dia tidak suka ada orang yang lahir di surga ke-7 ke-8 ke-9 bahkan menjadi murid yang mahabrahma dia tidak suka nanti saingan dia dikalahkan maka marah penggoda akan muncul dari dalam diri kita ini adalah yang paling berat marah yang ada dalam diri kita orang bilang iblis yang ada dalam diri kita jika ada yang terseret dalam berbagai pandangan keliru pandangan keliru yang gelapnya bagaikan hutan aku akan menarik kembali dan menempatkan mereka dalam pandangan yang benar jadi ini adalah proses kesadaran kebijaksanaan untuk melawan marah nah ikral agung yang ke-10 aku bertekad apabila di masa yang datang ada makhluk hidup yang dirantai dicambuk dibelenggut di jebloskan dalam penjara dijatuhkan hukuman mati dan pada siapapun yang mengalami kesulitan karena bencana dan petaka tidak ada habis-habisnya bahkan memalukan menyedihkan menyusahkan dan pikiran mereka menjadi menderita mengalami kepahitan jadi ini poin yang ke-10 adalah tentang apa kejatuhan seseorang karena kesalahan berat jadi mengarah pidana atau jadi hukuman jadi pokoknya jadi kondisi yang melanggar undang-undang negara jadi kalau kita dilihat disini cinta kasih seorang Buddha adalah tidak terbatas pada orang yang bebas jadi cinta kasih seorang Buddha termasuk pada penjara yang ditangkap yang di dalam rehabilitasi rumah tahanan bahkan sampai di dalam hati yang sama untuk belajar Dharma kita ini adalah penjahat yang tidak ketangkap penjahat yang melakukan karma buruk tetapi tidak ketahuan tapi mereka adalah yang sudah tertangkap jelas-jelas fisiknya sudah dalam sel dan kalau kita katakan apakah penjahat tidak punya benih-benih kebudahan apa penjahat tidak akan bisa menjadi orang baik apa penjahat tidak akan bisa berubah tentu jawabannya bisa daripada itu Buddha memberikan kesempatan pada mereka yang dalam keadaan cambuk belenggu hukuman mati dijemblos dan penjara supaya bisa belajar Buddha dia menyebut namaku mempraktekan ajaranku lalu membaca sutraku dan mereka akan dibebaskan dari segala macam kesedihan dan malapetaka atau bencana sehingga begitu misalnya ada yang dihukum mati tiba-tiba mereka bisa tenang bisa damai bisa menerima karena orang akan menjadi makhluk menderita setelah dipenggal kalau mereka tidak bisa menerima kondisinya jadi kita lihat ada film Korea ini film Korea saya juga belum nonton tapi sudah ada sekul jadi ini ada penjahat yang memang dia burunan hukuman mati saat itu dijebloskan dalam penjara lalu dia mengubah penjara ini selnya dia menjadi tanah suci bagaimana caranya dia bermeditasi karena dia sudah pasti cepat atau lambat akan mati kan jadi sebelum mati saya akan mencapai kesucian itu tekat dia di penjara sehingga dia melakukan meditasi meditasi sampai akhirnya betul dia terbebas dan saat dia menghadapi kematiannya dia tidak takut dia malah mempersiapkan dirinya dengan pandangan sangat baik masuk ke dalam jana katanya katanya ya karena nggak tahu itu film atau beneran atau diambil dari kisah nyata jadi akhirnya dia tidak takut mengalami kematian sama seperti Raja Bim Bisara dalam cerita Amitabasuta jadi ketika Raja Bim Bisara akan ditangkap sama Raja aja atas satu di Jiblosin ke dalam penjara lalu isinya Pramai Suri masih nyolong-nyolong masukin makanan lalu kasih makanan ketahuan akhirnya tidak boleh lagi bawa makanan akhirnya dia melamori tubuhnya dengan madu biar Raja bisa makan dari madu itu itu kekuatan daripada seorang isri yang mendukung suami tapi Raja ini tidak ada dendam karena dia sudah tahu dari sejak Raja siapa namanya Ajata satu dilahirkan Pangeran dilahirkan dia punya bisul yang sangat besar sekali isinya ya lalu disedot oleh Raja dan ditelan jadi artinya sejak itu dia menamakan Ajata satu adalah musuh dalam duri dia sudah tahu dan saat dia di penjara bagaimana caranya Buddha menolong Raja Bimbisara yang sangat baik tersebut Buddha mengajarkan ajaran tentang Amitabha Sutra jadi dalam penjara diajarkan bagaimana Bagaimana mempunyai keyakinan tekat untuk melahir di Tanah Suci Sukawati akhirnya Sutra-Sutra itu muncul dalam bentuk tiga dimensi ya di dalam penjara Raja Bimbisara itu dia bisa membaca Amitabha Sutra dan melakukan Nama Amitabha Sutra dan ini sekali lagi hanya ada di dalam versi Mahayana tiga lagung yang ke sebelas yang ke sebelas kalau ada yang tersiksa lapar dan haus yang menciptakan karma buruk mencari penghidupan jika mereka menengah nama berarti kembali lagi ini adalah keadaan yang paling serius dalam negara negara yang paling miskin negara yang paling kacau lapar dan haus adalah penderitaan yang paling sangat kalau kita sudah tidak bisa makan tidak bisa minum maka tidak akan tenang dan bahagia setan demikian setan yang kelaparan dan setan yang kehausan dia tidak akan bisa mendengarkan dharma dia tidak akan bisa duduk tenang karena kelaparan dan kehausan adalah penderitaan yang paling besar maka tekat dari saya guru adalah menangani masalah ini jadi setelah kita melihat sebelas ini apa yang harusnya ditiru oleh si pejabat presiden raja meniru daripada tekat presiden kalau raja yang baik presiden yang baik tidak akan membiarkan rakyatnya kelaparan apalagi membawa dalam suasana perang karena namanya perang pasti mau benar atau mau salah mau kondisi apapun selama namanya perang pasti akan terjadi pembantaian habis-habisan penderitaan neraka yang ada di dunia maka kalau umat buddha disuruh memilih dalam keadaan perang mana yang mau anda dukung tentu umat buddha mendukung keharmonisan umat buddha mendukung kedamaian mana ada umat mendukung salah satu yang akhirnya tetap terlibat dalam perang ini tidak ada dalam sejarah kampus buddhis jadi umat buddha menghancurkan stop peperangan salah dan benar selesaikan tapi intinya tidak ada pertempat dalahan karena sekali ada perang maka yang akan ada laparan perhausan penderitaan tidak ada rumah maka dengan adanya iklar guru buddha ini membimbing kita semua yang akan menjadi pemimpin untuk bijaksana merawat rakyatnya sendiri mudah-mudahan ini tekat ini bisa didengar oleh para calon pemimpin iklar ke-12 iklar terakhir aku bertekad bila ada makhluk hidup yang miskin nah berarti ini benar-benar yang sudah dalam keadaan dibawa miskin tidak punya baju terganggu siang dan malam oleh lalat nyamuk panas dan dingin jadi tadi sudah bicara tentang pangan bicara tentang papan yang menderita kelaparan apa yang tidak punya rumah sekarang bicara tentang sandang sandang pangan papan sekarang bicara tentang sandang itu pakaian kalau ada yang tidak punya baju terganggu dan segalanya merenungkan maka mereka akan memperoleh berbagai macam baju yang indah yang wangi yang penuh dengan kalangan bunga ada musik permata dan segala macam ini adalah hiasan tubuh baju pakaian ini kita bicara tentang bukan kain baju dan pakaian adalah yang melapisi tubuh apapun itu yang melapisi tubuh zaman dulu kita lihat orang-orang zaman dulu ya badannya polos dadanya polos semua di atas kembang tidak ada baju tapi pakai perhiasan ya kan jaman-jaman kerajaan atau pakai kain yang hanya tipis tapi ada perlengkapannya ada permuatannya ada hiasannya ada segala macam ini adalah pelapis tubuh dan ingat alam dewa juga punya pakaian tapi pakaiannya adalah cahaya pakaian alam dewa adalah permata pakaian alam dewa adalah sesuatu yang bagus kenapa kita bisa memiliki pakaian yang melapisi tubuh kita secara indah gaib dan sempurna karena jangan lupa kita senang berdana apa yang didanakan berdana pakaian ya kita berdana jubah buat para anggota sangga kita berdana baju untuk seragam seragam sekolah untuk anak-anak sekolah yang tidak punya orang-orang yang miskin susah beli seragam kita sediakan terus ada juga orang yang membutuhkan pakaian untuk beribadah misalnya mukenah atau misalnya baju buat kebaktian haicing atau apapun kita penuhi maka kita dalam kehidupan ini sudah melakukan investasi tentang pakaian pakaianmu gimana nanti di surga tidaknya akan menjadi yang terbaik pakaianmu gimana nanti di neraka itu juga akan berbeda dengan orang-orang lainnya kalau kita masuk ke neraka pakaian kita sebagai binatang jadi anjing-anjing yang punya karma baik dia ada grooming-nya ada salon-nya ada tempat rumahnya ada pakaiannya kan keren nah terus kalau saya jadi setan setan yang necis bukan setan yang kayak gembel bukan setan yang tidak punya pakaian jadi ini adalah kekuatan dari dana pakaian ini adalah dua belas tekat dari Amitabha Buddha punya empat pulapan wah lebih banyak lagi tapi Baik saja Guru Buddha tekatnya dua belas ini dia lebih ke arah mana sakit yang tadi yang sakit yang fisik penderitaan mengalami kesengsaraan menyedihkan itu sudah ranahnya jadi sudah bicara tentang rumah sakit dokter suster perawat bicara tentang bagaimana sosial bagaimana tentang ibu-ibu pembedaian wanita kepala wanita menjalankan tentang itu dari dua belas tekat itu luar biasa semuanya ya nah terus karenanya ada makhluk hidup yang melihat ini waktu kita udah tinggal sedikit tapi disini ada tentang karma ya diajarin di bab dua adalah bagaimana karma makhluk hidup kalau ada makhluk yang tidak bisa membedakan yang baik dan jahat hanya menyukai kekikiran ketamakan mereka tidak tahu apa-apa untuk menyebarkan dana paramita atau amal dan tidak tahu buah daripada kebajikan ini maka mereka ini akan menjadi bodoh dan babal nah mereka tidak punya kebijaksanaan akar keyakinannya kurang mereka hanya menumpuk harta kekayaan dan mereka menjaga siang dan malam dan ketakutan bahkan melihat pengemis datang sama sekali tidak senang dan tidak mau menolong apalagi tidak berhasil memberi dan kalau udah beri juga bukamuan dia penuh dengan kekesalan dan seolah-olah kayak kehilangan harta ya gitu ya selain itu ada makhluk hidup yang kikir dan tamaknya tidak terhingga mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri dan mereka tidak menikmatinya bahkan tidak memberikan ke orang terdekatnya itu maksud pada istri ada loh yang istrinya tidak pernah memperoleh apapun dari suaminya ada kan ada ya bahkan ke istri ke anak juga tidak dibantu ke pembantu juga tidak dibantu pada kuli atau pengemis dalam kehidupannya dia tidak pernah memberi tidak ada dana hanya ngumpulin ngumpulin dirinya pada saat akhir kehidupannya nanti dia akan terlahir sebagai setan sebagai pengemis sebagai setan kelaparan atau binatang yang ditelantarkan tidak punya apa-apa tidak bisa makan tidak punya pakaian binatang telantar dan dalam kehidupan sebelumnya kalau dia sebagai manusia makhluk ini dia akan menjadi manusia yang tidak akan eh keselanjutnya dia akan jadi manusia yang tidak akan punya apa-apa gitu ya tetapi baik saja guru Buddha selalu berkata bila ada yang menyebut namaku mau bertobat dan mengulang akan terakhir di Sukawati akan dikasih kesempatan kembali untuk belajar gitu jadi semua tanah Buddha tanah Buddha apapun ya tanah Buddha dimanapun mereka siapapun yang bisa pada saat pikiran terakhirnya menyebut namanya baca sutranya dan kemudian terlahir di sana itu terlahir di tanah suci tetapi masih di dalam proses prosesnya apa dia tidak akan ketemu Bodhisattva dia tidak akan ketemu Buddha kerjaannya cuma bertobat 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 baca sutra dengerin sutra semua nienfo dan itu dipaksa untuk jadi orang benar jadi ini sama seperti pemasyarakatan yang ada di surga gak bisa keluar gak bisa ngapain hanya dipaksa kita menjadi baik udah gitu aja ya nanti kalau udah baik dia akan naik karena setiap tanah suci itu ada sang cungsia di sia yang paling bawah itu hanya tempat pertobatan perbawatan baik penambahan paramita pelengkapan paramita tengah baru belajar dengan Bodhisattva itu adanya sang ke kuliah 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 sampai kita jadi bijaksana belajar meditasi meditasi sampai mencapai hasil ini sang baru ketemu wakai cienfo ini semua tanah buddha buddha mekar akan bertemu dengan buddha jadi nanti di tanah suci itu bukan berarti tempat yang kayak gimana-gimana tapi disana ada perhatian jadi kalau anda tidak senang dengan belajar tidak senang tidak mau bertobat jangan tekat lahir di tanah buddha ya menderita nantinya semua akan kelas semua belajar dan semua dipaksa untuk menjadi baik oke ada makhluk hidup yang telah melanggar silah walaupun mereka telah menerima berbagai isi ajaran tertegata namun tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ada yang ada yang melanggar dan kemudian pandangan yang menyimpang ada yang memiliki pandangan benar tapi mereka tidak mau belajar nah begitu itu juga ada karma yang membuat mereka akan tidak bisa menjadi orang yang bijaksana terus ada makhluk-makhluk yang menjadi teman dan sekutu marah nah bagaimana dengan cara ini orang akan mempraktekan pandangan yang menyimpang mereka akan menjadi pemuja marah atau bahkan pemuja setan ini adalah karma mereka akan menderita karena karma ada makhluk hidup yang kikir tamak iri hati dan cemburuk memuji diri sendiri dan jelek-jelekin orang lain nah ini paling banyak ini adalah karma yang karena pikirannya dan kemudian melanggar karma buruk dengan ucapan kiri hati dan cembur ini yang akan membawa semua orang akan menderita dan kalau menjelek-jelekan orang lain nah ini di jamannya udah di zaman kampanye nih ya walaupun kita bertekad mendukung salah satu field press mungkin ya nah siapapun itu ingat jangan pernah jelek-jelekin karena sekarang dia bukan siapa-siapa kita mungkin rival tapi nanti suatu saat kita juga akan berurusan dengan mereka jadi bermainlah dengan cantik jagalah pikiran ucapan dan perbuatan inilah ajaran Buddha sehingga kita dalam kondisi-kondisi apapun selalu menjaga ucapan kita ya orang menjelek-jelekan ternyata tanpa disadarin dirinya juga suatu saat akan menerima karmanya sama seperti yang sedang terjadi ya gitu lah kondisi nah ya waktu juga sudah habis masih banyak masih banyak bab-bab dalam Baisaja Guru Sutra yang bisa kita bedah tapi tadi saya bedah tentang tekat dan karma ya kenapa ada bab keempat atau kelima tentang mantra Baisaja Guru Buddha dikatakan begini sebagai penutup lanjut sih sewaktu tata gata guru penyembuhan ini mencapai penangan sempurna disebabkan karena ikrar utamanya beliau selalu mengamati mahluk hidup dan melihat yang menderita yang berpenyakit kurus, kering, demam, sakit kuning dan sebagainya menderita kejang racun jahat yang menjijikan ada yang meninggal sebelum waktunya ada yang meninggal karena terancam daripada magic ya santet atau apa nah bila mereka memancarkan mantra daripada mantra Baisaja Guru Buddha maka begitu Buddha ini memasuki samadinya dia akan memancarkan cahaya terang dari urna urna ini ada di sebelah sini yang mata ketiga lah bahasanya dari urna ini akan memancarkan satu darani agung yang bernama yang artinya aku bertekad memberi penghormatan kepada raja cahaya lapis rasuli paduka raja pengobat yang memperoleh penerangan sempurna dengan berkata untuk penyembuhan untuk penyembuhan untuk penyembuhan ini baik saja baik saja baik saja artinya untuk penyembuhan 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 nah jadi ini adalah tekad yang harus diikrarkan juga para dokter para perawat para tabib gitu ya atau sinseh untuk menolong semua orang itu penyembuhan itu penyembuhan itu penyembuhan jangan pernah lupa setelah di darah di darah ini dikemandangkan dari cahaya ini terdengar gemuruh dan bergetar bumi yang hebat di dalam Buddha tersebut dan cahaya keluar untuk menyembuhkan semua penyakit dan kesengsaran dari semua makhluk hidup dan mereka akan tenteran gembira ada yang menderita sakit engkau harus membersihkannya yang sakit memandikan yang secara teratur engkau memberinya makan obat air air yang sudah murni setelah itu disaring dan diucapkan darani ini sebanyak 108 kali dan setelah dimakan obat dan air tadi yang sudah dibacakan darani 108 kali ini orang ini kalau menginginkan sesuatu harus mengingat mengingat apa yang diinginkannya apa yang pernah kebaikan yang dilakukannya dan dia harus berkata semoga aku terbebas dari penyakit dan panjang umbur pada akhirnya akan terlahir di tanah Buddha baik saja maka dia akan memperoleh keadaan yang tanpa mundur artinya ini info ini info masih banyak halaman-halaman selanjutnya tapi waktu kita sudah habis ya terima kasih ini masih ada waktu 5 menit tapi apakah ada yang mau bertanya mungkin bisa ya 1-2 ya boleh silahkan silahkan kalau ada yang mau bertanya Bu Susi silahkan Susi Ijin bertanya kalau saya dengar ceritanya kan berarti Buddha itu juga udah lintas galaksi penyebarannya kayak Amitabha Buddha itu kan datang ke sini untuk jadi gurunya Dewi Kuapim kalau untuk baik saja guru-guru ini siapa ya manusia yang punya connection Surya Chandra Prabak dan Surya dan Chandra Prabak ada bodhisatwa matahari dan bodhisatwa bulan ini adalah bodhisatuanya terus kalau yang koneksi-koneksi yang kita kenal kayak misal di bumi ini yang bicara tentang baik saja guru-buddha nah ini ada banyak cerita tentang tabib-tabib yang jago di zaman dulu yang menyembuhkan dan yang saya tahu yang saya tahu saat ini banyak biksuni banyak biksuni yang memuja baik saja guru-buddha kalau yang memuja Amitabha kan sudah banyak terkenal kalau yang memuja baik saja guru-buddha ada satu biksuni di Hongkong namanya tapi saya lupa tahu siapa saya lupa kalau Tao Chen itu Amitabha nah ini tahu apa dia adalah pengusaha hotel dia punya 6 hotel di Taiwan satu lagi di Hongkong nah yang di Taiwan dia kena kanker payudara dan sudah tahap akhir sudah tahap paling ganas dan kemudian Biku ini pergi memohon untuk apa penyembuhannya sutra apa yang dia baca dan bagaimana dia bisa meng-cleansing tubuhnya terus akhirnya ada satu fase mengajarkan dia untuk ngambil Yosef Fahman Yosef Fahman ini adalah Yosef Fahman adalah Baisaja Guru Buddha Bahasa Mandari Yosef Fahman artinya melakukan ajaran dan praktek hanya Baisaja Guru aja jadi dari pagi sampai malam cuma Baisaja Guru gak ada yang lain jadi pagi dia cawka kebaktian yang baca Yosecing 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 Guru Sutra terus dia Nienfonya Nienfo Syaucha Yenso Yosefo Yosefo terus Yosefo di pulang-ulang Namo Syaucha Yenso Yosefo itu kan ada banyak nadanya ada bisa Yoseh Rulai Yoseh Rulai Yoseh Rulai banyak caranya juga Nienfonya Yosefo kemudian dia membayangkan meditasinya itu meditasi lazuari cahaya lazuari cahaya kristal dan tubuhnya di wiharanya itu banyak kristal jadi kristal itu kan healing anda tadi ada yang belajar macam-macam ada yang belajar pranik healing belajar reki anda tahu kristal itu menyimpan energi dan memancarkan energi ada satu dia ada dibilangnya bukan bikuni tapi kayak anak garini di Mechi di Thailand nah itu Mechi di Thailand itu dia juga mempraktekan Yosefo sama Green Tara jadi dia Mechi terawada tapi dia sembuh dari kanker juga karena Green Tara sama Yosefo maka dia bikin goa dia bikin goa dan kemudian ada garam Himalaya itu bongka-bongkahan dan meditasinya Green Tara ditambah dengan Yosefo nah itu di Thailand yang kemarin dari Atasilani Indonesia kunjungan ke sana mereka dan cerita saya luar biasa Mechi nya itu terawada tapi dia mengakui dia sembuhnya dengan Green Tara dan Bisa Jaguru maka dia meditasinya tentang cahaya tentang cahaya masuk sampai ke dalam sel-sel tubuh termasuk bikuni yang di Hong Kong dan Taiwan ini akhirnya dia lepas semua hotelnya dia ambil satu yang paling besar untuk dijadiin wihara jadi yang 6-5 dijual 1 dijadiin wihara dan mulai disitulah dia jadi bikuni tapi baik saja guru wihara jadi dia di dalamnya cuma patung-patung baik saja patung Chandra dan Surya Prababha Buddha eh Prababha Bodhisattva dan semuanya Krista dan siapapun yang sakit cancer atau apa silahkan di sana bahkan bisa dibilang tinggal di sana tinggal atau berterapi di sana di sana ada dokter ada rumah sakit ada klinik dan semuanya nienfonya biasanya guru hasilnya setelah berapa puluh tahun berapa puluh tahun mereka melatih bersama-sama tentunya karena dia kan sakit kan lalu dia jadi bikuni jadi panggil semua yang sakit untuk ikut ada yang jadi pokoknya praktek bersama sembuh punya kekuatan ini dia sembuh akhirnya sekarang dia terkenal menjadi speaker pembicara tentang cancer dan Yosef Aman tapi nama bikuninya saya lupa dulu bukunya saya gak bawa dari hewan bisa di search nanti di googling untuk item atau resang nih mungkin nanti saya cari oke terima kasih jadi inilah mereka mereka yang masih zaman sekarang menjadi biku atau menjadi dokter nah yang menjalankan praktek bersaja guru buddha ini ini yang kita jadi ngeling gitu ya ceritanya aktual dan orangnya masih ada sampai sekarang biaranya juga ada jadi kalau kita cara cari di google Yosef Aman itu akan keluar siapa yang memang dia expert di Yosef kalau mito Amitabah kan aliran Sukawati udah banyak ya kayak Cingkung Lawesang ada banyak yang lain Tau Ceng Pase terus juga Cingkung Lawesang semua banyak banget lah kalau Amitabah praktisi Amitabah di dunia ini sangat banyak tapi praktisi baik saja sedikit memang banyak kan mereka yang sakit dan sembuh oke ya terima kasih Suhu karena waktunya sudah jam 1 Suhu boleh sorry boleh 1 gak Suhu saya jadi kepikiran bedanya sutra hati sama sutra intan apa ya dua-duanya kan buat konimposab ya Suh mumpung sutra hati adalah ringkasan dari pore pore itu prasnya ya pore polomito cing pore polomito cing pore prasnya paramita sutra ini ringkasan jadi udah diringkas di sumeri menjadi 260 berapa huruf doang 216 huruf doang disebut dengan sin cing pore polomito sin cing ada 4 jadi ini adalah sutra hatinya dari sutra kebijaksanaan buddha jadi sutra kebijaksanaan buddha ini panjang volumenya banyak tapi disingkat cuma 216 huruf itu dengan sin cing nah kalau cing kang cing adalah wajah pateka prasnya paramita sutra cing kang cing adalah cingkangnya cingkangnya yang memang esensi daripada logika dan pemahaman daripada buddha jadi dari seluruh buddha tadi sutra yang pore cing yang panjang itu cingkangnya cingkang itu kayak yang wah pemotongnya shortcut supaya kita bisa berpikir tentang logika dan tentang abidama bahasanya itu cingkang cing jadi rumus dari cingkang cing ini tiga yang dinamakan titik-titik koma bukanlah titik-titik ini voting voting ini motong jadi apapun yang dibilang ini sebenarnya bukan ini gitu ya tetapi koma tetapi hanyalah ini hanyalah ini jadi yang disebut dengan ini sesungguhnya bukan ini tetapi hanyalah ini ini adalah pemahaman dari prasnya atau kebiasanaan buddha yang paling tinggi contoh yang dikatakan marah sesungguhnya bukan marah tapi hanyalah marah kenapa kamu marah muncullah marah dari mana emosi dari mana ketika kamu menyatakan ini bukan marah berarti kita ada pencapaian pencerahan kalau sesungguhnya kita marah ini bukan benar-benar marah tetapi ada sesuatu yang menyebabkan sehingga kita marah dan ketika kita mengatakan ini bukan marah berarti kita sudah bisa memotong marah itu sendiri dan setelah kita terbebas dari berlangguh marah maka statement berikutnya adalah ini hanyalah marah jadi ini hanyalah marah itu setelah dia marah menyadari kemarahan dan dia hanya menyadari esensi marah cuma segitu doang dan ini orang yang sudah tercerahkan yang dikatakan gunung sesungguhnya bukan gunung tapi hanyalah gunung ketika orang melihat gunung dari jauh ketika dia masuk mendaki gunung artinya dia sedang proses proses mana ada gunung lagi ketika kita daki gunung yang dilihat hutan yang dilihat cuma jalan anjak gak ada lagi yang namanya gunung tapi setelah dia dipuncak gunung baru dia melihat dia malah tidak melihat gunung yang dia naiki malah dia melihat gunung-gunung lain yang ada di sekitar yang tanpa batas itu kota-kota lain pemandangan yang tanpa batas jadi dia lihat oh yang dikatakan gunung sebelum kita naik ternyata bukan gunung ketika dia sudah dipuncak gunung ternyata ini bukan gunung mana gunungnya yang dilihat malah gunung-gunungnya lain kan nah setelah dia turun dari gunung maka ketika dia melihat gunung yang pertama dia bilang oh ternyata ini hanyalah gunung gunung yang pertama terus dia sudah menaklukkannya dia sudah mengetahuinya dia sudah tahu jalannya menempuh jalannya dan berhasil turun akhirnya mengatakan gunungnya hanyalah gunung dan biasanya orang yang sudah mengalami ini akan mencari gunung lain yang lebih tinggi yang lebih sulit untuk di jalan sehingga dia akan terus menjadi bodhisattva menjadi Buddha dalam satu periode dan kemudian masih mau jadi bodhisattva lagi nih sudah pernah jadi Buddha tapi masih mau meneruskan saya sudah lulus di gedang sarjana ekonomi doktor ekonomi master dulu ya master ekonomi doktor ekonomi profesor di bidang ekonomi tapi saya tidak puas karena masih ada bidang lain maka segini saya ambil lagi S1 pendidikan S2 pendidikan doktor pendidikan profesor pun pendidikan masih gak puas saya mau sekolah hukum supaya bisa menjalani hukum S1 hukum S2 hukum S3 hukum profesor hukum jadi kita bisa jadi Buddha di satu tempat di satu klaster di satu galaksi kita juga bisa tekat jadi Buddha lain di galaksi lain di klaster lain dan segala macem nah itulah proses perjalanan bodhisattva gak ada putus sehingga ini yang dikatakan yang dinamakan ini bukan ini tapi hanyalah ini adalah kondisi kebiasaan Buddha terasnya atau panya oke siya-siya amitavu semoga semuanya bahagia wah itu ada masternya itu sis herni susanto jadi gak banyak buku-bukunya saya enggak lah mesti banyak belajar nih Pak Suhu terima kasih banyak buku-bukunya luar biasa ya terima kasih Suhu tapi boleh itu gak Suhu untuk kelimpahan jasanya Suhu kelimpahan jasa ya kelimpahan jasa dengan baik saja guru mantra ya Anda bayangkan cahaya kemasan dan cahaya lasuardi itu seperti kristal putih bening ya di atas kepala ini dan kemudian bisa masuk ke dalam tubuh kita ke dalam saksa kita namah moshu jasa yasa yasa y island sив buku-buk ne sing na Conservative jasa lu yasa jasa jasa yasa qi l d buat yasa li dag mes Bar g Terima kasih telah menonton Semoga semakin bisa sembuh Semoga semua yang galau bisa mencapai ketekan Dengan ekonomi Tidak kembali dan menemukan kembali kesejahteraannya Terima kasih Terakhir putus-putus juga Sayang waktu itu Waktu kelipahan jasanya itu sayang Bagus loh Enak Nadanya enak Kali ini kurang bagus ya Lain kali diondang lagi aja Eh itu tadi Materi yang diberikan suhu itu Yang di ini Tidak ada materinya ya Tadi Susi apa tuh Share apa Sus Tidak jadi Saya tungguin Terus katanya tidak jadi Nanti kita tidak fokus katanya Terus saya share itu Di Apa Itu bukan itu Terima kasih